Intro Materi praktikum mikrobiologi farmasi kali ini adalah tentang pengujian daya antimikroba. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui antibiotik yang kita pakai benar-benar efektif atau tidak dalam membunuh bakteri, maka salah satu caranya bisa dengan melakukan praktikum ini. Metode yang akan kita pakai kali ini ada dua metode, sama-sama metode difusi agar, tetapi satunya kita akan menggunakan alat silinder cup dan metode lainnya kita akan menggunakan paper disc. Jadi akan ditunjukkan kepada Anda dua metode yang berbeda, sama-sama difusi agar dengan dua alat yang berbeda, satunya silinder cup, satunya paper disc. Yang perlu disiapkan adalah antibiotik uji tentunya, kemudian bahan atau bakteri yang akan kita uji. Bakteri yang akan kita uji sudah sesuai dengan standar. Standarnya adalah dibuat suspensi dengan seyang setara dengan standar 0,5 McFarlane. Setelah itu kita akan lakukan pengujian dengan menggunakan silinder cup dan dengan menggunakan paper disc. Kita ikuti bersama bagaimana prosedur praktikumnya. Proses pengerjaan di lab mikrobiologi diawali dengan teknik aseptik, yaitu membersihkan area kerja dengan cara dilakukan penyemprotan menyeluruh dengan alkohol kepada seluruh permukaan meja, kemudian dilakukan pengelapan searah. Jadi dengan tisu, tisunya diangkat, kemudian dilakukan lap searah, dibersihkan seluruh permukaan meja kerjanya. Materi selanjutnya adalah tentang pengujian daya antimikroba. Kita siapkan antimikroba yang akan kita uji berbagai konsentrasi. Dan kita siapkan juga suspensi bakteri yang akan menjadi bakteri uji. Kita pakai Staphylococcus aureus. Suspensi bakteri ini disiapkan setara dengan standar McFarlane 0,5. Alat yang kita gunakan adalah cawan petri yang sudah steril. Kemudian kita gunakan juga silinder cup yang sudah disterilkan. Silinder cup seperti ini. Dan pinset yang sudah disterilkan juga. Selanjutnya kita beri tanda dulu di cawan petri yang akan kita gunakan, yaitu tempat kita akan meletakkan silinder cup. Kita beri tanda kode K untuk kontrol. 50 karena kita akan memasukkan antimikroba dengan konsentrasi 50%. Kemudian 25 karena antimikroba yang akan kita masukkan konsentrasinya adalah 25%. Dan 10 karena antimikroba yang akan kita masukkan adalah 10%. Jadi kita beri tanda dulu di bagian dasar dari cawan petri. Setelah itu kita masukkan bakteri sejumlah 100 mikroliter. 100 mikroliter bakteri kita ambil menggunakan mikrotip yang sudah disterilkan. Jangan lupa di homogenkan terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan ke dalam cawan petri. 100 mikroliter. Kemudian ke dalam cawan petri tadi kita tuang media antibiotik medium 1. Kita tuang. Kita homogenkan dan kita tunggu memadat. Setelah memadat, kemudian kita akan memasukkan, menancapkan lebih tepatnya silinder cup ke dalam media yang telah padat. Kita tancapkan sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Jadi kita ambil dulu silinder cup yang sudah steril, menggunakan pinset. Seperti ini. Kemudian, sebelum dibuka, kita panaskan lagi. Pastikan pada posisi datar, dengan dibuka sedikit, kita letakkan silinder cupnya. Agak ditekan sedikit, supaya silinder cupnya nancep. Sudah, kita lanjutkan untuk silinder cup kedua, dan seterusnya, sampai terisi di setiap tanda yang sudah dibuat. Dan lanjutkan seterusnya, sampai keempat silinder cup. Cawan petri yang telah siap, dengan silinder cup di atasnya, kemudian kita akan memasukkan masing-masing larutan antibiotik berbagai konsentrasi. dengan didahului oleh kontrol. Kontrol adalah pelarut yang digunakan untuk melarutkan antibiotik. Kita ambil dulu kontrolnya, menggunakan mikrotip yang sudah steril. diambil sebanyak 100 mikroliter. Kemudian, perhatikan untuk memflamingnya, harus hati-hati, karena sudah ada silinder cup di atasnya, jadi jangan sampai jatuh. Lalu, kalau sudah, di kode kontrol, kita masukkan larutan kontrol. Selanjutnya, dilakukan hal yang sama untuk konsentrasi berikutnya. Konsentrasi larutan antibiotik 10%. Karena di dalam silinder cup sudah berisi antibiotik, maka kita tidak memflaming lagi, hanya kita harus memastikan bahwa kita selalu bekerja dekat dengan api. 10% di sebelah sini. Kita masukkan 100 mikroliter. Kemudian, kita lanjutkan dengan 25% dan 50%. Setelah selesai, memasukkan semua larutan antibiotik ke dalam masing-masing silinder cup, maka, kita akan menginkubasi cawan petri yang sudah berisi antibiotik dan bakteri ujinya. Tapi, harus dipastikan bahwa Anda melakukan pendiaman dulu sebelumnya selama 30 menit. Pendiaman tersebut dimasukkan supaya memberikan kesempatan agar antibiotik bisa berdifusi ke media agar. Kalau sudah, baru kita bungkus dengan koran, lalu kita masukkan ke dalam inkubator. Hati-hati dalam membungkusnya dan pastikan posisinya tutupnya ada di atas. Jadi, untuk praktikum daya antimikroba ini tidak dibalik dalam posisi inkubasinya. Kemudian, kita bungkus dan nanti akan kita masukkan ke dalam inkubator. Metode lain yang bisa digunakan untuk pengujian daya antimikroba adalah metode difusi agar dengan menggunakan paper disk. Jadi, pada metode ini kita akan menggunakan paper disk yang sudah berisi antibiotik. Contohnya, seperti ini. Sudah ada tulisannya bahwa paper disknya adalah astreonam. Ya, paper disknya seperti ini. Kemudian, kalau kita kita gunakan tiga jenis antibiotik yang berbeda. dan kalau kita ambil paper disknya dengan pinset, jadinya seperti ini. Jadi, gambaran paper disknya seperti ini. Ini yang akan kita gunakan. Bisa juga kita pakai paper disk yang tanpa antibiotik dan nanti kita jenuhkan ke dalam larutan antibiotik. Untuk praktikum ini, kita hanya akan menggunakan yang sudah ada antibiotiknya. diawali dengan menyiapkan dulu media. Media antibiotik medium 1 yang sudah kita tuang ke cawan petri dan sudah memadat. Sebelumnya, cawan petri sudah kita beri kode sesuai dengan nama antibiotiknya. Selanjutnya adalah suspensi bakteri yang sudah kita siapkan akan kita masukkan ke dalam media dengan metode split plate yaitu dengan cara disebar. Caranya adalah kita siapkan cotton bud yang sudah steril. Kemudian, kita lakukan pengambilan bakterinya. Dengan cara dicelupkan cotton bud sterilnya sampai basah cotton budnya lalu kita sebarkan dan rata ke atas media yang ada di cawan petri. Dengan cara seperti ini. Kita ratakan ke seluruh permukaan media. Meratakannya dengan metode siksak ya. Jadi diratakan secara siksak terus sampai seluruh permukaan media. Ya, setelah selesai seluruh permukaannya sudah tersebar oleh bakteri lalu kita flaming lagi dan jangan lupa cotton bud yang sudah ada bakterinya ini harus disisikan ditempatkan di wadah tertentu yang nanti harus Anda otoklah sebelum dibuang. Selanjutnya kita akan meletakkan paper dish yang berisi antibiotik ke atas media yang sudah siap. Dan sudah ada bakterinya kita panaskan dulu flaming dulu sebelum dibuka. Lalu kita ambil paper dishnya kita masukkan sesuai dengan kode. lakukan semuanya dekat dengan api. Oke, kalau ini enggak ya, seperti itu. Kalau sudah nanti ini akan diinkubasi kembali kita pakai inkubasi standar selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celsius. Oke, setelah selesai praktikum maka yang harus dilakukan adalah desinfeksi kembali area kerja Anda. Jadi, diawali dengan matikan lampu spiritusnya dan pindahkan dulu alat dan bahan yang tidak lagi diperlukan. atau Anda bisa sisikan lalu area yang lain Anda semprotkan dulu dengan alkohol disemprot merata oke, kita bagi dua karena di sebelah sana masih ada alat bahannya kita lap searah kemudian kita ganti tisunya kita pindahkan alat dan bahan dari sisi yang lain dan kita lakukan desinfeksi di sisi sebelahnya kita semprot lagi meja sisi sebelahnya lalu kita bersihkan gunakan tisu yang baru ya kita gunakan tisu yang baru ambil lagi dari sisi tengah lalu di lap ke arah samping rapikan alat dan bahan yang tertinggal di meja setelah itu kita bisa meninggalkan laboratorium dengan mencuci tangan terlebih dahulu demikian prosedur praktikum yang sudah ditayangkan semoga apa yang telah ditayangkan ini bermanfaat untuk Anda dalam membantu Anda memahami materi mikrobiologi farmasi dan dapat menjadi bekal bagi Anda yang telak akan menjadi apoteker dalam menerapkan pengujian-pengujian mikrobiologi di tempat Anda bekerja nantinya terima kasih atas perhatiannya selamat belajar dan semoga selalu sehat terima kasih atas perhatiannya